Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudaraku yang budiman, tiada detik yang berlalu tanpa nikmat Tuhan Tiada nafas yang berlalu tanpa rahmat dan kasih Allah SWT Maka selainnya kita harus bersyukur agar nikmatnya makin subur Alhamdulillah, Alhamdulillahirrabbilalamin Salawat serta salam, mari kita panjatkan kepada lantera zaman Yakni baginda Rasulullah SAW Sahabat bidacil yang dirahmati oleh Allah SWT Coba disini yang orang tuanya masih lengkap, angkat tangannya Alhamdulillah Pertanyaan kedua Sudahkah kita berbakti kepada keduanya? Berbakti kepada kedua orang tua Sedangkan masuk ibadah yang sangat besar pahalanya Karena orang tualah yang mengasuh, membesarkan, mendidik anak-anaknya Oleh sebab itu, jasa kedua orang tua tidak mungkin bisa dibalas Baik berubah jasa, materi maupun kemewahan dunia Mengingat begitu besarnya jasa kedua orang tua terhadap kita Maka hukumnya wajib bagi kita seorang anak untuk menghormati kedua orang tua kita Allah SWT berfirman dalam surah An-Nisa ayat 36 A'udhu billahi minash syaitanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Wa'budullah wa'la tushrikubi syai'an wa bilwalidaini ihsana Yang artinya, sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan apapun Dan perbuat baiklah kepada kedua orang tuamu Bapak, ibu kita, andalah yang panggung berjasa kepada kita Coba kita lihat babak kita Berangkat pagi, pulang malam, beras keringat, panding tulang Tak kena lelah dan susah Bekerja mencari nafkah Hanya untuk memenuhi kebutuhan keluarganya Coba kita lihat ibu kita Dari awal perjuangan mengandung Mual, muntah, lemas, muarnai hari-harinya Belum cukup sampai di situ Di akhir mengandung, ibu kita harus berjuang antara hidup dan mati Bercucuran keringat, leluh air mata, dan menahan rasa sakit ketika melahirkan Mengingat begitu besarnya jasa bapak ibu kita Pantaskah jika kita durhaka kepada keduanya Mari kita tundukkan kepala Dan mengangkat tangan kita bersama-sama Untuk hendakkan kedua orang tua kita A'udhu billahi minasyaitanirrojim Bismillahirrohmanirrohim Allahumma afirli wali walidayya Warhamduma kamarabbayani zogiro Amin ya Rabbal Alamin Marilah kita menjadi hamba yang senantiasa Berbakti kepada kedua orang tua kita Jaga dan muliakanlah mereka Karena hidup Allah terletak pada hidup kedua orang tua kita Dan murka Allah terletak pada kedua orang tua kita Sahabat pindah acil Sebelum saya akhiri, saya punya sebuah pantun Beli emas di pasar turi Jangan malas supaya berprestasi Tidak hanya ibu satu lesati Yuk jadi anak yang berbakti Alhamdulillah Demikian sedikit yang saya sampaikan Semoga bermanfaat Khususnya bagi diri saya pribadi Dan umumnya bagi kita semuanya Amin Amin ya Rabbal Alamin Nun wal kolami wa mayas turun Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh